Halo serakah untuk apa niatnya untuk apa ini kelakuan manusia yang sangat serakah jadi manusia yang ingin kekaya-kekaya-kekaya Hai segihan itu berarti untuk ilmu ya Hai kekayaan-kekayaan terus kalau pengen tahu sosok anda sendiri apa ini jenis terowok Anda sudah lama di sini enggak lama di sini dari dulu disini selain kamu disini ada siapa aja lagi disini coba tuh banyak ini ada Nenek-Nenek ada harimau banyak yang mengambil tanah kuburan sini ada berapa orang tiga orang apa kamarnya itu satu perguruan atau gimana Oh ini paman tuang gimana 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 jangan ngambil aku maha ada tiga orang itu satu perguruan tujuannya sama atau bagaimana Sarwa sama katanya coba duduk tenang gitu bisa enggak menangkan diri kita enak ngobrolnya terus kalau menurut anda sendiri itu perbuatan benar atau tidak yang benar bagaimana selain untuk kekayaan apa aja itu digunakan hai 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 kalau menurut anda yang benar seperti apa kalau itu dianggap salah hai 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 teman-teman tanah kuburan itu buat kekayaan apa hubungannya tanah kuburan buat kekayaan menurut-menurut kamu itu apa hubungannya tanah kuburan buat kekayaan itu tahap awal openingnya ya tahap awal ya permulaan dari ritual ya itu siapa yang menjanjikan ada kekayaan di sini tuh manusia kamu lihat waktu di sedang digali itu kamu lihat ayat siang jadi menyaksikan sendiri malam apa siang di peti malam ada berapa makam totalnya yang digali dari semuanya kekuatan namakan ukur silu puluh lima 25% dan ukur 20g buka paket kekuasanya cuma 35 yang dipakai cuma baru 21 Oh yang dipakai 21 total yang di Bali ada 35 terus sebentar kalau seandainya orang pengen kaya sebentar kalau orang pengen kaya menurut kamu sebagian sebagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini beda lagi makhluknya nih siapa ini Aki Wiranata Aki Wiranata penunggu di tempat ini kalau menurut Aki apa benar yang dikatakan makhluk sebelum Aki tadi masuk iya Aki menyaksikan juga kenapa manusia melakukan ini gimana Aki saya merasa terganggu Aki masih terganggu dengan dengan kedatangan kita kita akan tidak mengganggu kita mendoakan disini sekaligus mencari pencerahan tentang peristiwa saya sudah doakan tadi terima kasih karena sudah didoakan sama-sama Aki kita ingin memberikan penjaraan kepada masyarakat saya takutnya mengharapkan Aki tersesat karena informasi yang salah itu Aki bisa Aki jelaskan kejadian yang terjadi disini yang sempat menjadi viral banyak orang yang menggali itu perbuatan manusia atau hewan sih Aki sebenarnya? tidak tidak tujuannya apa Aki? tujuannya apa Aki? jangan lakam kejalanan 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 menurut Aki itu perbuatan benar apa salah? perbuatan bodoh perbuatan bodoh kenapa? kenapa? kenapa malu-malu astral disini tidak bisa menghalang itu Aki kan melihat kenapa nggak Aki tahan entara alam manusai Natomiast kalian共ine beda tapi kan bisa dikasih rasa suatu saat bakal kebang ya ayah 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 ada dimana mereka masih yuk yuk kan harus apal tapi benarnya sebenarnya ada juga hewan yang merusak bohong tapi yang ditemuin orang siltar sini yang melihat itu ada hewan apa kebetulan oke jangan kasih informasi yang gak benar ya jangan bohong benar jadi manusia besok bohong jadi bangsa kau lah nyata kalau boleh tahu disini sosoknya apa aja yang ada disini menek terus apalagi tentilanak apalagi aden datang aden 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 itu apa kabar kota kalau misalkan yang berubah-ubah itu oh sukma yang berubah-ubah wujudnya terus mereka itu siapa waktu yang pemuli tempat ini terus tapi ada pesan gak nih untuk orang-orang disini masyarakat disini dan juga masyarakat Indonesia nih yang yang sudah terhancur mengkirakan berita ini yang kuat iman apalagi hati bersih ya hatinya harus bersih kalau pengin kaya gimana caranya kan orang disini berkaya ceritanya berdoa minta pada yang kuasa bukan minta pada makhluk seperti Aki gitu emang makhluk seperti Aki gak bisa ngasih kok ada yang ngaku-ngaku bisa ngasih sih kik enggak kusaha banyak makanya mereka melakukan tujuannya apa mereka mengelabui manusia seolah-olah mereka bisa memberi kekayaan jadi seharusnya minta sama Allah ya apalagi 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 pesannya kik bapak ada yang mau tanya pak 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 ini ini malam jumat liwon malam jumat liwon terus jaga malam jumat liwon pesannya untuk pak anda malam jumat liwon jaga pak anda ini ini bapak ini yang jaga bapak ini yang jaga bapak ini yang jaga ini 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.